Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua KPU Kota Banjarmasin menggelar debat publik pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 Debat perdana yang berlangsung di TVRI Kausal ini mengangkat tema penyampaian visi misi dan program kerja Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 terus berjalan Seperti pada Jumat 30 Oktober, KPU Kota Banjarmasin menggelar debat perdana pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 Debat perdana ini berlangsung di TVRI Kalimantan Selatan mengangkat tema penyampaian visi misi dan program kerja Debat kali ini menghadirkan empat pasangan calon masing-masing nomor urut 1 Abdul Harismaki Ilham Nur Nomor urut 2 Ibnu Sina Arifin Nur Nomor urut 3 Hairul Saleh Habib Muhammad Ali Al-Habsi Dan nomor urut 4 Ananda Musafa Zakir Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmi Hati Wahdah menyatakan Debat publik pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota merupakan salah satu jenis kampanye yang dipasilitasi KPU Rahmi berharap lewat debat pasangan calon ini masyarakat dapat mengenal calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarmasin Juga mengetahui visi misi dan programnya sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember mendatang Masyarakat diharapkan dapat mengenal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 Mengetahui visi misi dan programnya yang pada akhirnya dapat menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti Tak hanya itu, melalui Pilkada Serentak 2020 di tengah kondisi COVID-19 ini Banjarmasin bisa melahirkan pemimpin daerah yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah Mohail BanjarTV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!